Halo, Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan hongkong Sehari-hari Hari ini saya ingin berbagi resep menu rumahan Super simple Praktis, ekonomis, murah meriah Yang bikin boros nanti Yang pasti sekali dicoba Bikin ketagihan teman-teman Nah ini selain dari tampilannya Cantik, rasanya pun enak Berasa banget Penasaran ini apa Dan apa saja bahannya Simak video saya sampai dengan selesai Nah disini bahan utamanya Saya punya 2 buah pari putih Dan 3 butir telur ayam Saja teman-teman Pertama-tama ini parinya Udah saya cuci bersih Sekarang kita belah menjadi 2 Dan kita buang isinya Atau kita buang bijinya Ya teman-teman Sebelum saya lanjut ke videonya Teman-teman Buat yang baru hadir Ataupun yang baru bergabung Dan baru menemukan channel saya Mohon dukungannya Dengan cara Like, comment, subscribe Dan share ke media sosial anda Agar channel ini semakin berkembang Dan bermanfaat Jangan lupa Nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian semua Selalu mendapatkan video Dan resep terbaru dari saya Nah kalau udah kita buang bijinya Seperti ini teman-teman Lalu ini kita iris menyerong Seperti ini ya teman-teman Diiris tipis Seperti ini Lakukan semua Sampai dengan selesai Oh iya teman-teman Buat yang sudah hadir Yang sudah subscribe Di channel saya Dan yang selalu Men-support video saya Saya ucapkan Ribuan terima kasih Semoga Kebaikan kalian semua Selalu dibalas Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan rezeki yang berlimpah Umur yang panjang Badan yang sehat Dan dimudahkan Di setiap langkah Dan urusannya Amin Ya Rabbal Al Amin Nah kalau udah selesai Seperti ini teman-teman Kita pindahkan ke mangkok Lalu kita tambahkan Satu sendok teh garam Lalu disini Saya tambahkan Satu sendok teh Gula putih Ya teman-teman Nah setelah itu Ini Pare nya Kita Aduk Hingga tercampur rata Antara gula dan garam Tadi ya teman-teman Lalu ini Kita diamkan Selama dengan 20 menit Sampai dengan Pare nya Mengeluarkan sari Atau mengeluarkan air Ya teman-teman Nah setelah kita Mengeluarkan Setelah pare nya ini Nanti mengeluarkan air Kita Peras nanti Nah nunggu Pare nya mengeluarkan air Atau kita tunggu selama Dengan 20 menit Sekarang kita pecahkan 3 butir telur ayam Di mangkok Yang sudah disediakan Setelah itu kita tambahkan Sejumput garam Ya teman-teman Tambahkan sedikit aja Garam Fungsinya Biar ada rasa asinnya Atau rasa gurihnya Ya teman-teman Biar telurnya itu Enggak terasa hambar Lalu ini Telurnya kita Kocok lepas Setelah ini telurnya Kita kocok lepas Seperti ini Teman-teman Lalu ini Kita sisikan Terlebih dahulu Nah untuk bumbunya Teman-teman Disini Sudah saya sediakan Setengah jadi Ada 20 buah Cabai rawit Ada 4 siung Bawang merah Dan 5 siung Bawang putih Yang sudah Saya cincang Kasar semua Ya teman-teman Atau di blender Kasar Setelah itu 4 batang Daun bawang Yang sudah Dicuci bersih Lalu disini Akan saya potong Memanjang kore api Ini daun bawang Buat penyedap Atau Biar terlebih Cantik Nah ini Pare yang sudah Kita Marinasi tadi Ini sudah saya Peras Airnya Atau sarinya Dan gak perlu Dicuci lagi Ya teman-teman Jadi parenya itu Gak perlu Disiram air Ataupun Dicuci Sekarang Kita mulai Proses Memasak Kita Nyalakan api kompor Ini Kita panaskan Minyak dulu Di tempat Seperti ini Ya teman-teman Apa aja Yang kalian punya Boleh pakai wajan Teflon Ataupun Apa adanya Ya teman-teman Nah setelah Panas Seperti ini Minyaknya Lalu ini Telurnya Telurnya Kita goreng Sampai Dengan Mateng Setelah Ini telurnya Kita goreng Sampai Dengan Mateng Lalu Ini telurnya Nanti akan Kita potong Memanjang Seperti Pare Ya teman-teman Jadi Dikombinasikan Dengan Pare Telurnya Digoreng Sampai Dengan Benar-benar Mateng Ya teman-teman Ini nanti Kita Bulat Balik Setelah Kita goreng Telurnya Teman-teman Lalu Ini Kita Panaskan Lagi Minyak Kita Tunggu Sampai Dengan Minyaknya Panas Kalau Setelah Minyaknya Ini Panas Ya teman-teman Lalu Kita Tumis Bumbunya Teman-teman Nah ini Bumbunya Saya Potong Kasar Seperti ini Atau Kita Kincang Kasar Boleh Pakai Blender Kasar Ya teman-teman Lalu Disini Saya Tambahkan 2 Sendok Teg Gula Putih Dan Sesengah Sendok Teg Kaldu Bubu Kita Tumis Tumis Hingga Sampai Dengan Bumbunya Berbau Harum Dan Sampai Dengan Bumbunya Mateng Dan Berubah Warna Ya teman-teman Nah untuk Disini Tidak Saya Tambahkan Garam Karena Tadi Telurnya Sudah Dikasih Garam Dan Pare Kita Kasih Garam Jadi Tidak Perlu Kita Tambahkan Garam Nanti Misalnya Di Akhir Atau Di Pengujung Kita Koreksi Rasa Jika Kurang Rasanya Kurang Asin Kita Tampahkan Garam Setelah Kita Tumis Bumbunya Sampai Dengan Mateng Lalu Kita Tambahkan Pare Yang Sudah Kita Sediakan Tadi Ini Pare Setelah Dirajang Kita Marinasi Dengan Garam Dan Gula Lalu Kita Diamkan Sama Dengan 20 Menit Lalu Kita Peras Kita Buang Sari Tadi 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 Aroma Tadi 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 Sebelum Dikiris Atau Sebelum Kita Rajang Tadi 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 Ini Nah Kalau Udah Seperti Ini Lalu Kita Tambahkan Daun Bawang Yang Sudah Saya Potong Potong Jadi Parinya Kita Tungi Sampai Dengan Setengah Mateng Aja Jangan Terlalu Kematengan Karena Terlalu Terlalu Kematengan Juga Harinya Kurang Enak Terlalu Lepi Kalau Sudah Seperti Ini Lalu Kita Tambahkan Ini Telur Yang Sudah Saya Potong Memanjang Seperti Pari Ya Teman Teman Maaf Tadi Waktu Ngotong Atau Ngeranjang Telurnya Tidak Serekon Ya Teman Teman Karena Adulasinya Ini Terlalu Kepanjangan Lalu Ini Tumis Tumis Selama Dengan Dua Menin Sampai Dengan Benar Benar Tercampur Rata Dan Parinya Ini Mateng Nah Kalau Sudah Seperti Ini Lalu Ini Kita Koreksi Rasa Dan Ini Kalau Menurut Saya Ini Rasanya Sudah Cukup Enak Banget Teman Teman Dan Parinya Itu Berasa Banget Parinya Pun Masih Triuk Triuk Ya Teman Teman Pokoknya Ini Dijamin Bikin Ketagihan Dan Bikin Boros Nasi Teman Teman Kalau Sudah Seperti Ini Lalu Ini Kita Matikan Api Kompor Kita Angkat Kita Masukkan Kepiring Saji Dan Ini Sudah Siap Untuk Disajikan Teman Teman Pokoknya Boleh Dicoba Ini Simpel Banget Cukup Buah Bahan Murah Peria Yang Pasti Bikin Keluarga Kalian Ketagihan Nah Ini Dia Hasilnya Teman Terima Kasih Udah Nonton Video Saya Sampai Dengan Selesai Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Resep Hari Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Sampai Lagi Di Next Video Dengan Resep Yang Baru Bye Sampai Jumpa Bye